Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi bersama aku Apa kabar teman-teman semua semoga baik-baik aja ya Nah sebelum mulai ke videonya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Supaya channel aku lebih berkembang dan aku makin semangat bikin videonya Dan buat teman-teman yang udah subscribe makasih banyak ya teman-teman Semoga kalian diberi kesehatan dan juga dilancarkan rezekinya Oke seperti yang teman-teman lihat hari ini aku memubang jengkol Dan buat teman-teman yang suka jengkol Kita samaan dan sama lalapan juga Nah teman-teman aku udah siapin ini ada nasi, ada lele, ada jengkol balado Ada lalapannya yaitu kemangi, ada timun, dan juga kecambahan Tanpa berlama-lama langsung aja kita makan Buat teman-teman yang mau makan bareng boleh aja Sebelum makan kita berdoa dulu Selamat makan Tadam selamat menikmati 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 tetapi tak sedikit masyarakat kita yang begitu menyukai makanan yang satu ini bukan jengkol dan petai merupakan buah lalapan yang tampaknya terasa sangat nikmat dengan cocolan sambal yang pedas dan nasi panas kalau ngomongin jengkol sama petai nih, aduh hawanya pengen makan aja salah satu faktor yang membuat jengkol menjadi sangat terkenal adalah baunya yang khas dan sangat menyangat bau ini timbul saat kita memakannya mulut yang berbau itu pun akan mengganggu orang di sekitarnya selain menyebabkan mulut berbau ternyata bau ini juga akan menjalar pada semua saluran pembuangan tubuh seperti urin, fases, maupun keringat untuk mengurangi baunya kadang jengkol direndam atau direbus nah kalau aku punya tipsnya nih supaya jengkol ini baunya gak begitu menyengat tonton sampai habis ya nanti aku kasih tau tipsnya dibalik manfaat jengkol dan bahayanya ternyata buah sayuran ini mengandung banyak nutrisi yang sangat penting untuk kesehatan tubuh diantaranya kandungan protein, karbohidrat, vitamin A, B, dan vitamin C jengkol juga diketahui kaya dengan berbagai jenis mineral seperti kalsium, fosfor, zat besi, steroid, saponin, glikosida, alkaloid, dan tanin sayuran ini juga mengandung minyak atsiri dan serat yang tinggi jengkol juga diketahui bersifat diuretik dan sangat baik untuk menangkal penyakit diabetes maupun menjaga kesehatan jantung untuk manfaat jengkol dan bahayanya bagi kesehatan lainnya antara lain meningkatkan kesehatan jantung mengontrol kadar gula darah meningkatkan stamina dan menangkal anemia baik untuk diet menurunkan berat badan mencegah bayi lahir cacat nah itu dia manfaat dari buah sayur jengkol ini tapi terlepas dari manfaatnya itu tahukah kita ternyata jengkol juga bisa memberi dampak buruk bagi kesehatan salah satu bahaya kesehatan yang mesti diwaspadai akibat makan jengkol adalah meningkatnya resiko penyakit ginjal menurut artikel yang aku baca jengkol memicu resiko gagal ginjal karena biji jengkol mengandung asam jengkolat atau jengkolik asid asam jengkolat ini bila dilihat di bawah mikroskop dapat menimbulkan kristal jengkol yang tajam seperti jarum hmmm serem juga ya jengkol yang identik dengan aromanya memang dikenal dapat menyebabkan kejengolan atau keracunan biji jengkol pada fase yang lebih lanjut bisa menyebabkan gagal ginjal serem ya teman-teman jika kristal tersebut menumpuk di saluran ginjal dapat menyebabkan sulitnya buang air kecil kencing berdarah bahkan sakit pinggang yang luar biasa dan berujung pada gangguan ginjal kita makan jengkol secukupnya aja ya teman-teman walaupun makan ini enak banget segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik jadi kita harus makan secukupnya aja ini aku sehari makan cuma ini aja pas buat video ini nah itu dia sedikitnya penjelasan tentang jengkol ya teman-teman enak-teman selamat menikmati 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 oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati okay see you see you on next video bye bye